Halo Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya Selamat beraktivitas Oke, hari ini saya mau memberikan informasi ke teman-teman Untuk yang daftar pemula ya Atau mungkin yang mau proses ke Taiwan Ataupun ke Hongkong, ataupun ke Singapura Yang dulunya itu pernah proses di negara mana Kemudian ada perbedaan dokumen Contohnya tanggal lahir atau mungkin tahun ya Jadi yang menjadi kendala atau kasus terbesar bagi TKI itu Biasanya kendalanya itu di umur yang dituakan sama alamat Seperti itu Kalau sekarang ini memang dokumen harus resmi ya Gak boleh memasukkan data Makanya semua dokumen sekarang sudah berbarcode ya Mungkin sebagian teman-teman yang sudah tahu ya Yang mau daftar itu dokumen terutama KTP harus online Kemudian KK harus berbarcode Kemudian Akte juga harus berbarcode Yang dua itu harus berbarcode Itu supaya nanti lolos bisa TETO Ya, peraturan yang sekarang Nah, hanya saja sekarang Dari pemerintah Indonesia Itu kalau masalah KK dan Akte ini Ini memang belum ada Apa ya, belum ada peraturan yang resmi Ini hanya permintaan dari pihak TETO Makanya untuk bulan ini Banyak sekali ya Dari PT-PT itu banyak yang Apa ya Buru-buru proses gitu Jadi tiba-tiba peraturan ini dikeluarkan dari pihak TETO Makanya untuk peraturan ini berlaku dari bulan April nanti Tapi dari sekarang ini harus segera diurus Jadi masuk daftar ke PT itu Kalau bisa dokumen kalian sudah online Sudah berbarcode itu nanti enggak ribet Jadi langsung bisa ID Prosesnya langsung bisa diproses Bisa apa ya Di market kayak gitu Jadi mengingatkan bagi teman-teman ya Kalau misalnya kalian sudah pernah Eks, Eks Malaysia, Eks Saudi, Eks Hong Kong Eks mana lagi Pokoknya kalian sudah pernah ke luar negeri Dokumen, data kalian pernah dituakan umurnya Atau alamat pernah beda Itu bisa diproses ya Alhamdulillah losu juga bisa membantu Ya, saya juga bisa Apa ya Mengusahakan seperti itu Karena untuk perubahan data Kan karena harus asli Jadi sekarang semua harus dibikin asli Sesuai Ada juga yang sesuai Harus sesuai paspor Nah itu harus ada perubahan Ya memang ada biaya sih ya Tapi insya Allah Banyak teman-teman juga nanti Kalau proses itu Keluar negeri ada uang saku Nah uang saku gunanya untuk apa Bukan untuk kepentingan pribadi Keluarga kamu Bukan Jadi kalau misalnya Ada uang saku Itu nanti Kekurangan dokumen itu bisa dibayarkan ya Buat bayar seperti itu Buat biayanya Kayak gitu Mungkin ada pengurusan SKC Ada lain sebagainya Jadi Teman-teman kalau misalnya Ini ya Saya juga Menganjurkan ya Kalau masuk ke PT Itu Dapat uang saku itu Memang tidak cuma-cuma Bukan gratis Itu sampai Luar negeri sana Itu harus mengganti Jadi gantinya itu dipotong Dari gaji kalian Berapa persen Kayak gitu Nah ada perbedaan Yang dipotong Yang ada uang saku Dan tidak itu Pasti ada perbedaan Ya selisihnya Mungkin satu bulan gaji Kayak gitu Nah itu semua tergantung Teman-teman Ada yang mau Membutuhkan Pinjaman itu Uang saku itu Apa tidak Itu semua Terserah kalian Tapi ada juga Pihak PT Yang mewajibkan Harus Mengambil Uang saku Tapi semuanya ya Kita tinggal Menjalani aja lah Intinya seperti itu ya Nah ini Masalah Dokumen tadi Kalian gak usah khawatir ya Kalau kalian ini Prosesnya Kalau yang baru Sama sekali Belum merubah data Jadi kalau yang Belum merubah data Itu mungkin Bagi kalian yang Belum pernah Keluar negeri Belum pernah Keluar negeri Kalian mungkin Harus merubah data Kayak gitu Oke saya lanjut ya Jadi Buat teman-teman Kalau misalnya Kalian masih Pemula Belum pernah Keluar negeri Itu insya Allah Data kalian kan Valid ya Jadi Data kalian asli Gak ada Perubahan Itu yang diharapkan Jadi kalau nanti Sampai Kalian daftar Kok belum cukup umur Nanti ya Kalau kalian Belum cukup umur Ya kalau bisa Gak usah daftar dulu Kayak gitu Sekarang Kriterianya berapa Misalnya harus 21 20-21 Kalian masih Umur 19 Gak usah daftar dulu Kalian cari pengalaman Di Indonesia dulu Nah kalau misalnya Kalian dari awal Ini udah merubah data Suatu saat Kamu pulang nanti Finish kontrak Pulang mau proses lagi Itu yang ribet Makanya Kenapa Banyak teman-teman Kasusnya disini Banyak yang merubah Datanya Data umur Atau alamat Ya disitu Kalau dulunya Mereka pakai dokumen Misalnya sesuai Itu pasti gak ada Perubahan data Itu nanti Lancar Urusnya Kayak gitu Nah Ada juga Bagi teman Yang mungkin Prosesnya Kasusnya Seperti ini ya Ada yang sudah Menikah Kemudian Cerai Itu Bagaimana persaratannya Karena persaratannya Itu Lengkap ya Ada Saya ulangi KTP KK Akte Ijazah Buku nikah Yang sudah menikah Di buku nikah ini Kalau kalian ada mungkin Cerai Itu harus disertakan Akte cerai Kalian kalau belum Ngurus Cerai Itu belum ada Akte cerai Jadi Kalau misalnya Kalian Ini harus Mengurus Akte cerai Baru bisa Kamu nanti Surat izinnya Itu yang menandatangani Dari pihak keluarga Kamu Tapi kalau misalnya Kalian belum cerai Terus kamu mau pergi Itu yang tanda tangan Tetap suami Kalau suaminya Keluar negeri Atau gimana Itu harus ada Surat kuasa Jadi Harus ada Rekomendasi Dari desa Kayak gitu Jadi Kalian Seperti ini Tidak bisa dong Memasukkan data Jadi kepala desa Juga tidak asal Tanda tangan Stempel Kayak gitu Semua sekarang Harus Asli Oke Itu saja Informasi dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Terima kasih Selamat berjuang Bye Selamat berjuang